Latar Belakang Menurut data dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sektor pertanian berkontribusi signifikan terhadap perekonomian negara, dengan menyediakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan. Dalam konteks ini, pemupukan memainkan peran sentral dalam meningkatkan produktivitas tanaman. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Ali et al. 2020 menunjukkan bahwa penggunaan pupuk kimia secara berlebihan telah menyebabkan pencemaran lingkungan, degradasi tanah, dan bahkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Penjaringan Ide Dalam sebuah studi oleh Pradana dan Rahman, 2019, diungkapkan bahwa penggunaan pupuk kimia yang berlebihan menyebabkan perubahan kualitas tanah dan mengurangi keberlanjutan sistem pertanian. Peningkatan kesadaran akan masalah ini mendorong upaya untuk mengembangkan solusi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam bidang pertanian. Salah satu solusi yang menarik adalah penggunaan pupuk organik yang dihasilkan dari sampah daun. Program POSTA mengusulkan sebuah inovasi yang revolusioner dengan memanfaatkan pupuk organik yang dihasilkan dari sampah daun. Di Indonesia, sampah daun memiliki kelimpahan yang signifikan, menjadikannya salah satu jenis sampah organik yang melimpah di negara ini. Namun, melalui teknologi pengomposan yang tepat, Sampah daun dapat diubah menjadi pupuk organik berkualitas tinggi yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesuburan tanah dan menghasilkan dampak positif yang luar biasa. Manfaat Pemanfaatan pupuk organik dari sampah daun ini membawa kebaruan inovatif yang menarik dalam konteks pertanian. Pertama, penggunaannya dapat secara signifikan mengurangi jumlah sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, memberikan kontribusi nyata dalam pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Mengubah sampah daun menjadi pupuk organik juga berarti mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sampah yang membusuk di tempat pembuangan sampah. Dampak Melalui pemanfaatan pupuk organik dari sampah daun, program ini memberikan kontribusi nyata dalam upaya menuju pertanian berkelanjutan yang memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dengan pengurangan sampah, peningkatan kesuburan tanah, dan manfaat ekonomi yang signifikan, program ini menjadi tonggak penting dalam transformasi menuju pertanian yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.